Seorang kakek usia 50 tahun dibekuk Satreskim Poresta Balikpapan setelah diketahui melakukan tindak pidana pencurian. Sang kakek diketahui merupakan napi asimilasi yang baru bebas 2 bulan lalu. Roy Chandra, seorang kakek berusia 50 tahun kembali dikiring petugas Jatan Ras Poresta Balikpapan. Setelah dibekuk oleh Satreskim Poresta Balikpapan pada tanggal 8 September lalu di kawasan Batu Ampar Balikpapan Utara. Tersangka diketahui telah melakukan tindak kejahatan pencurian sepeda motor. Modus operandi tersangka dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang kuncinya masih menempel di motor. Oleh tersangka, motor langsung dibawa lari. Motor hasil curian digunakan oleh tersangka untuk berjalan-jalan. Tersangka juga diketahui merupakan narapidana yang baru saja bebas mengikuti program asimilasi 2 bulan lalu. Modus operandi tersangka ini, beliau ini mengambil motor pada motor-motor yang kuncinya masih menempel di motor. Jadi ada motor yang menempel, kuncinya, beliau ini langsung diambil motornya. Jadi dia jalan-jalan ini ya? Iya, langsung diambil. Jadi orang lupa narap kunci masih menempel, diambil motornya. Di kawasan mana coba? Sekitar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kilo 5. Berarti diincar ya Pak ya? Iya, bukan diincar. Sampai di jalan ya? Dia menunggu orang yang lengah. Pelaku diamankan di mana? Pelaku diamankan tanggal 3 September tahun 2020 di sekitar di rumahnya, di Kilo 5 juga. Motor akan dijual atau? Motor sementara kalau pengakuan dari tersangka masih dipakainya. Pelaku masih di sini? Pelaku resistivis baru keluar bulan 2 kemarin atas kasus yang sama. Apa yang ada di jalan? Jadi ngeliatin gitu aja, nungguin atau gimana? Sambil jalan. Sambil jalan? Jalan kaki itu ya? Iya, jalan-jalan. Apa motor itu jual? Cari kerja, Pak. Enggak, dipakai jalan. Buat apa cari jalan kemana? Cari kerja? Cari kerja. Tersangka dikenakan dengan palsal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube dan FanFact Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahmah, Pemiru undur diri dan sampai jumpa. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.